Intro Oke guys, masih di hari yang sama Kali ini kacamata gue turun Biar beda lagi, keliatannya hari besok Besok, 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 besoknya Kembali lagi di acara review simbal Sabian bersama Kevin, acara yang Gue namain sendiri, jadi Gue hari ini baru saja mereview HHX Extreme Crash 16 inch Ini juga simbal bahaya Banget guys, gue gak mengekspek Juga ini, bakalan soundnya kayak Gitu, gitu loh Simbal kecil, 16 inch Seri HHX itu Lebih sering dipake sama drummer jazz Gospel, pop Tapi, dia kecil-kecil cabai rawit Suaranya kenceng banget Yang si HHX Extreme Crash 16 inch ini Nah, tapi kalo ini Kencengnya lebih cocok buat di acara Indoor, jadi kalian kalo mau Manggung band metal kalian di acara-acara Metal indoor Yang kayak di hall Atau di kafe, bar gitu Simbal ini Memenuhi banget Karena soundnya Tipis Soundnya tipis Memang tipis banget Buat metal sih Mungkin orang bilang Gak bisa banget nih Buat main metal rock Gitu-gitu Tapi, walaupun dia karakternya Medium, light Mau ke arah teen Bahkan high banget ini simbal Tapi gainnya Nampol Coy Kalian udah denger kan Videonya kan Dan Simbal ini Tidak gue EQ sama sekali Tidak gue EQ Tidak gue kasih mixing Tidak gue mastering Tidak gue apa-apain Murni dari cuman mic room Saja Mic room ya Tapi simbal ini Tidak nge-peak Walaupun gainnya itu Kenceng banget Buat gue sih 16 inch ini Kenceng banget guys Gainnya Jadi Simbal ini Kalau kalian mau main Gospel pun juga Udah pasti Cocok Gitu ya Karena kan seri HHX-an memang Khusus lah Untuk kayak Gospel Pop Jazz Yang musik-musik Yang light lah Gitu Tapi overall Recommended banget Untuk kalian yang indoor Dan masih mau main rock Atau metal Oke guys Bertemu lagi Di next episode Di Instagram At Sabian Indonesia Dan yang mau beli Langsung di At Mutiara Dot Musik Tanya-tanya aja dulu Belima Belakangan Oke guys Lanjut next episode Di hari yang sama Kaos yang sama Rambut yang sama Dan orang yang sama See you guys